Agak lantang suaranya biar lagi ini Oh tau Pernyataan sikap kami Satu, kami sebagai warga desa Komodo Dengan ini menolak keras kenaikan tiket 3.750.000 di Taman Nasional Komodo Karena berpotensi menurunkan minat kunjungan ke Pulau Komodo Yang akan berdampak pada mata pencahayaan kami sebagai pelaku souvenir UMKN Dua, menolak keras adanya pihak kedua yang mengelola Taman Nasional Komodo Khususnya wilayah Loliang Karena area tersebut merupakan tanah wilayah adat kami warga Atamodo Yang hari ini belum diselesaikan dalam agenda reformasi agraria Presiden Joko Widodo Tiga, mendukung KLHK melalui Balai Taman Nasional Komodo Sebagai garda terdepan dengan bermitra bersama masyarakat desa Komodo Untuk mengedepankan upaya-upaya konservasi tanpa intervensi pihak lain Empat, meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan anggaran untuk program-program konservasi Patroli dan komunitas dengan merekrut anak-anak muda di desa Komodo menjadi kader konservasi Lima, menolak PT. Flabamora yang akan mengelolakan konservasi di Taman Nasional Komodo Karena tidak memiliki rekam jejak keberhasilan apapun dalam hal mengelola konservasi Enam, meminta pemerintah pusat untuk mendukung pariwisata berbasis komunitas lokal Dalam enam opsi ini, kami masyarakat Kemodo Tolak! Tolak! Tolak!